Pemirsa puluhan orang yang menjadi korban investasi PT. Narada Kapital Indonesia atau Narada Asset Management melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan diajukan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan pengelapan oleh oknum pemilik dan direksi PT. Narada. Kuasa hukum korban Alvin Lim menyebutkan perkiraan kerugian korban yang berjumlah 68 orang ini mencapai 34,6 miliar rupiah. Hal ini lantaran PT. Narada tidak bisa mengembalikan uang milik para korban yang sudah jatuh tempo dan tidak ada kepastian kapan dana para korban bisa dikembalikan. Alvin menjelaskan modus yang dilakukan adalah dengan menawarkan produk investasi reksadana dengan bunga tetap 10% per tahun. Bunga tersebut dijanjikan akan ditransfer setiap 3 bulan sekali. Namun hingga jatuh tempo dana para nasabah tidak bisa dicairkan. Karena mereka sudah melanggar peraturan OJK. OJK itu kalau reksadana itu tidak boleh ada dalam bentuk fix. Itu ada POJK-nya. Ya sedangkan mereka mengiming-imingin para klien mereka dengan bunga fix antara 8 sampai 10%. Nah ini melanggar hukum. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.